Terima kasih Sekalipun surdan tidak terkecuali Presiden pun juga sama Kalau sudah menjadi tetamu barzah Menjadi tetamu kebar Baru kita nampak pada seketika itu Betapa besarnya nilai Subhanallah Walhamdulillah Betapa besarnya nilai irtikah Bersaat waktu di rumah Allah Betapa besarnya pahala kita Di majlis-majlis ilmu Di majlis-majlis zikir Baru nampak kelihatan Tak ada artinya doet yang kita Perkelahikan Jumlah bilangan Yang tidak dapat kita hitung Amal Pengabdian dan pendekatan Diri kita kepada Allah Dari sejak kita Bangun sampai dengan kita Kita tidur kembali Dari sejak hari kita Dilahirkan sampai dengan kita Kita mati Yang dimana Dalam detik-detik Perjalanan hidup Dimana saja kita berada Itu tidak akan luput Daripada panduan Dan juga tidak akan luput Daripada bimbingan Allah Yang disampaikan kepada kita Dengan perantanan Sayyiduna Rasulullah Rasulullah SAW Mudah-mudahan pada malam hari yang berbahagia ini Kita dapat menghubungkaitkan Aktiviti ubudiah yang kita laksanakan Dalam kehidupan kita sehari-hari Dan juga dengan Yang terpenting Daripada hikmat Perjalanan Perjalanan Hijrah Sayyiduna Rasulullah SAW Yang dimana dengan kita Kita tidak akan mampu Untuk menyenaraikan Satu persatu Daripada amalan-amalan Yang kita amalkan Berapa kira-kira Dengan jenis Sumbahyangnya Berapa kira-kira Dengan jenis puasanya Berapa kira-kira Dengan jenis zikir Amalan Tasbih Tahbit Yang kita lantunkan Dengan seumpama-sumbahyang Kalau dikatakan Tak banyak mana Tapi siapa Dari daripada kita sudah Mampu Yang sudah Berhasil Untuk melaksanakan Satu persatu Daripada jenis Sumbahyang yang disunatkan Kita mulai Daripada terbit matahari Bagaimana dengan Sepeng sunat ishrafnya Bagaimana dengan Sepeng sunat mohanya Bagaimana dengan Sepeng sunat awadbirnya Bagaimana dengan Rawatibnya Bagaimana dengan Kabliah dan Ba'liahnya Bagaimana dengan Sumbahyang Tahajud Dan juga dengan Mitirnya Tahiyatul Masjid Sumbahyang sunat Ubu Sumbahyang sunat Tawab Sumbahyang Sunat ishraf Sumbahyang Sunat Al-Awwabin Kemudian dengan Sumbahyang Padaktu kita akan Melaksanakan Umrah Yang kita sebut dengan Sumbahyang Padaktu kita Minta hujan Sumbahyang Masa gerhana Sumbahyang Padahli lobaran Hajit dan kuasa Sumbahyangnya Seserang Padaktu akan Dijatuhkan Hukuman Mati Sumbahyang Padaktu kita Tergi Sumbahyang Padaktu kita Sampai Dari Tempat ke tempat Padaktu kita Sampai Dari Senasi Yang dituju Maka speknya Hari Jumat Jumat dengan Sabtunya Atau Kamis Dengan Jumatnya Selain Daripada Itu Yang disebut dengan Somudahar Yang dengan Kita Berpuasasi Sepanjang Tahun Kecuali pada Hari-hari Yang terlarang Seperti pada Tiga hari Tasdik Dan juga pada Dua hari Lubaran Ingin kita Kongsikan Dari Sejumlah Sekian Amalan Amalan Yang kita Amalkan Tadi Itu Yang dimana Dengan Bergerakan Kita Itu Tidak Tidak Ada Satupun Yang Lumput Daripada Ibadah Dikir Bacaan Padaktu kita Masuk ke Masjid Dikir Bacaan Padaktu kita Keluar Masjid Dikir Bacaan Padaktu kita Masuk ke Tandas Dikir Bacaan Padaktu kita Keluar Tandas Dikir Bacaan Padaktu kita Nak Tidur Dikit Bacaan Padaktu kita Bangun Tidur Dikir Bacaan Padaktu kita Makan Selepas Kita Makan Waktu kita Keluar Waktu kita Pergi Waktu kita Rehat Waktu kita Sampai Waktu hujan Turun Hampir Tidak Ada Satupun Yang Tanpa Panduan Bimbingan Dan Juga Dengan Dikir Atau Tanpa Ada Bacaan Yang Dibaca Apakah Padaktu kita Sedang Berada Di Depan Cermin Apakah Padaktu kita Melangkakan Kaki kita Ke Masjid Dengan Lantun Nanda Setelah Kita Bersalawat Dan Kita Pelindungan Daripada Godaan Syaitan Apakah Padaktu Dengan Kita Kita Keluar Daripada Tandas Atau Padaktu Dengan Kita Keluar Rumah Bismillah Amantubillah Tassantubillah Tawakkatu Allah Wa la ilaha Ilallah Wallahu Akbar Wa la hawla Wa la quwata Ila billah Al-Ali Al-Azim Atau Juga Padaktu Kita Nak Tidur Bismikallah Mahya Wa Amut Bismikallah Rabbi Wa Datu Jambi Ilaik Bismikallah Al-Qa'oh In Amsak Tanasi Parham Wa In Al-Sarda Pah Zaka Mat Padubi Ibad Kassalihin Di Waktu Kita Bangun Sampai Kepada Waktu Kita Berhubungan Dengan Pasangan Kita Pada Waktu Kita Melakukan Hubungan Yang Pada Ketika Itu Kita Akan Berada Dalam Keadaan Janabah Waktu Kita Dalam Keadaan Junub Tak Boleh Sumbayan Tak Boleh Masuk Ke Masjid Tidak Boleh Baca Quran Dan Juga Tidak Boleh Melaksanakan Tauh Terhal Kita Daripada Berbagai Jenis Ibadah Ternyata Pada Kita Melakukan Hubungan Intim Tadi Itu Pun Tidak Lumput Daripada Zikrullah Allah Menjadi Syaitan Menjadi Syaitan Sebutkan Kira-kira Yang Mana Apakah Pada Kita Melepaskan Pakaian Bismillah Apakah Pada Dengan Kita Memakainya Bismillah Rahman Rahim Tiap Sesuatu Perkara Yang Penting Yang Tidak Dimulakan Dengan Basmalah Agar Bagaimana Ini Pertanyaannya Kenapa Dengan Sejumlah Sekian Dikit Dan Amalan Kenapa Dengan Sejumlah Sekian Tasbih Dikit Dan Dengan Wirid Yang Kita Lakukan Kenapa Dengan Ketetapan Hukum Hakam Aturannya Pada Kita Makan Dan Minum Aturannya Pada Kita Bersolik Dan Berdandan Aturannya Pada Kita Berpakaian Aturannya Pada Kita Duduk Berdiri Dan Juga Di Waktu Kita Berbaring Aturannya Di Waktu Kita Tidur Dan Bangun Traktor Kemas Dan Rapi Hampir Tidak Kurang Dari Pada Puluhan Ribu Bahkan Lebih Dari Pada Pada Ribu Buah Hadis Ada Dalam Berapa Puluh Bahkan Ratus Bahkan Ribu Ayat Al-Quranul Garim Yang Memimpik Dan Juga Yang Memberikan Panduan Pencerahan Kepada Kita Panduan Kepada Kita Dalam Rentak Perjalanan Kita Dada Di Mana Saja Kiyaman Waku Dan Wala Junobikum Pada Ketua Kita Santai Pada Ketua Kita Rehat Pada Ketua Kita Berjalan Kita Memimpin Hakim Makhum Rais Marus Ataupun Juga Dengan Amir Makmur Tidak Ada Satupun Yang Terlepas Daripada Hukum Tidak Ada Satupun Yang Terlepas Daripada Panduan Dan Juga Daripada Bimbingan Halal Dan Haram Dan Tidak Ada Satupun Yang Lepas Daripada Ketentuan Kehendak Takdir Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dengan Jawabannya Agar Terbukti Apa Yang Nabi Kita Sabdakan Apa Yang Nabi Kita Katakan Nabi Kita Sabdakan Yang Pertama Dan Nabi Kita Katakan Yang Kedua Yang Nabi Kita Sabdakan Yang Pertama Bagaimana Keyakinanmu Dengan Dua Orang Hamba Yang Seketika Disertai Oleh Allah Jalla Jalan Bagaimana Kau Punya Keyakinan Dengan Dua Orang Hamba Baginda Rasulullah Sallallahu Azzam Dengan Sayyidina Abib Bakrini Siddiq Yang Sedang Bersembunyi Dibuang Buat Zor Pada Seketika Itu Kalau Ada Terdapat Serah Serah Saja Dibada Mereka Yang Menondokkan Kepalanya Yang Menondokkan Pandangannya Akan Nampak Kita Kelihatan Berdua Sedang Bersunyi Di Dalam Gua Ini Nabi Kita Untuk Menentramkan Untuk Meyakinkan Hati Sayyidina Abib Bakrini Siddiq Radiyallahu Talam Nabi Kitab Sabda Ma'adham Nuka Bisna Bagaimana Kalau Dengan Dua Orang Allah Yang Ketiga Allah Yang Menjaga Allah Yang Memalihara Itulah Seketika Nabi Kita Berkata Kepada Sahabannya Jangan Siddiq Innallaha Ma'ana Sebab Allah Bersama Kita Ini Yang Kita Cari Ini Yang Kita Harapkan Supaya Tidak Semacam Dengan Layang Layang Putus Dengan Benangnya Supaya Jangan Sampai Dengan Sumpama Pesawat Yang Terputus Daripada Kawalannya Supaya Jangan Sampai Dengan Kita Terputus Daripada Siarannya Disebabkan Mungkin Kena Tidak Ada Karan Disebabkan Mungkin Saja Dengan Estro Atau Juga Dengan Enjoy Itu Dengan Prabulanya Tumbang Maka Kita Akan Terputus Daripada Siaran Maka Begitulah Juga Dengan Hidupan Kita Hikmat Dan Rahasia Kenapa Dengan Hidup Kita Diliputi Dengan Ibadah Kenapa Hidup Kita Diliputi Dengan Halal Dan Haram Dan Juga Dengan Hukum Dan Akam Kenapa Dengan Hidupan Kita Tidak Berbeda Dikir Allah Agar Kamu Senantiasa Selalu Bersama Allah Agar Dengan Kita Kita Mendapatkan Ma'iyyyan Allah Kebersamanya Allah Jalla Jalla Tidak Nak Kalau Sampai Dengan Kita Dibiarkan Tak Nak Kalau Sampai Dengan Kita Tidak Dihiralkan Tuh Disana Dengan Hiburannya Tidak Lagi Berada Di Bawah Kawalan Allah Syaitan Yang Mengawalnya Syaitan Yang Menemannya Waliadubillah Kita Harapkan Agar Bagaimana Dengan Menus Yang Lemah Allah Berpenman Allah Ciptakan Menus Satu Dalam Keadaan Lemah Kalau Dengan Kita Membuktikan Memang Betul Betul Dengan Kita Kita Lemah Kita Kalah Dengan Angin Kita Kalah Dengan Udara Kita Kalah Dengan Air Kita Kalah Dengan Cahaya Kita Kalah Dengan Gunung Kita Kalah Dengan Besi Sebutkan Satu Persat Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Sudah Mampu Untuk Mematikan Manusia Satu Persatu Tuh Dengan Yang Mati Lemasnya Itu Yang Terkena Terkenan Cahaya Ataupun Juga Dengan Apinya Itu Yang Dengan Gumpa Buminya Itu Yang Dengan Gunung Berapinya Itu Yang Dengan Tanah Lungsurnya Itu Dengan Tsunaminya Itu Dengan Banjirnya Satu Persatu Yang Tadinya Berteman Dengan Kita Tapi Ternyata Juga Dalam Maksud Mampu Untuk Kalahkan Kita Manusia Allah Ciptakan Dalam Keadaan Lemah Lemah Dengan Fisikanya Ada Dalam Berapa Ribu Banyak Makhluk Makhluk Allah Yang Lebih Kuat Daripada Badesya Apakah Kira-kira Dengan Seumpama Batu Dan Krekel Apakah Kira-kira Dengan Seumpama Gotong Gonong Dan Juga Dengan Fasir Atau Dengan Seumpama Besi Dengan Seumpama Besi Dengan Seumpama Dengan Seumpama Air Lembut Lembut Air Ternyata Mampu Untuk Menyalamkan Kita Lembut Lembut Udara Ternyata Mampu Untuk Meracuni Kita Sejumlah Sekian Daripada Makhluk Makhluk Yang Lebih Perkasa Yang Lebih Kuat Daripada Menusa Tapi Ternyata Dibalik Daripada Kelaman Kita Tadi Kita Menjadi Kuat Yang Dengan Kita Perkasa Yang Padahal Berikan Akal Pemikiran Kepada Kita Maka Dengan Kekuatan Kekuatan Yang Kuat Dengan Keperkasan Perkasan Yang Perkasa Dengan Kehebatan Yang Hebat Satu Persatu Mampu Kita Kalahkan Karena Kita Ada Akal Sekecil Akal Yang Ada Di Kepala Kita Semampu Pada Kita Meminis Dan Pada Kita Mengelolanya Ternyata Segala Galanya Saman Wata Atan Patu Dan Ikut Kedak Menusa Itu Dengan Teknologi Teknologi Canggihnya Itu Dengan Kemodenannya Itu Dengan Kemajuannya Itu Dengan Keindahannya Itu Dengan Kecantikannya Yang Walaupun Tadinya Tidak Lebih Daripada Air Air Boleh Kita Pergunakan Untuk Kepentingan Kita Belayar Daripada Tempat Ketempat Yang Walaupun Dengan Sumpama Angin Yang Mampu Untuk Mengumbang Ambingan Kita Ternyata Kita Mampu Untuk Kita Terbang Daripada Tempat Ketempat Yang Walaupun Dengan Sumpama Api Yang Mampu Memakar Kita Kita Gunakan Untuk Kepentingan Pribadi Kita Makan Dan Minum Atau Juga Untuk Membagi Kita Kesana Dan Kemari Atau Juga Dengan Dengan Peralatan Peralatan Yang Serba Modern Yang Menggunakan Api Yang Sehingga Dengan Akal Pemikiran Manusia Tadi Kita Mampu Mengalahkan Segenap Makhluk Makhluk Allah Yang Allah Ciptakan Apakah Dengan Sumpama Gunung Dengan Sumpama Besinya Dengan Seumpama Planet Dengan Sumpama Air Dengan Sumpama Angir Sebutkan Satu Persatu Ternyata Terkalahkan Dengan Manusia Jadi Kalau Seperti Itu Kekuatan Yang Kita Datangnya Daripada Mana Kekuatan Datangnya Daripada Akal Akal Daripada Mana Itu Adalah Merupakan Anugerah Dan Pemberian Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sopai Jangan Sampai Dengan Akal Pemikiran Yang Mampu Untuk Membawa Kita Kemana Saja Yang Mampu Untuk Menondokan Apa Saja Yang Mampu Untuk Mengalahkan Apa Saja Yang Mampu Untuk Mendekatkan Yang Jauh Dan Juga Menjauhkan Yang Dekat Mengindahkan Yang Jelek Dan Juga Menjelekan Yang Indah Mampu Dengan Pala Dengan Kemampuan Akan Manusia Untuk Membuat Dunia Ini Berada Di Allah Tondokkan Kepada Segala Sesuatu Yang Dada Di Atas Pemukaan Bumi Dan Yang Dada Di Bawah Kolong Langit Antara Langit Dengan Langit Antara Bumi Dengan Bumi Itu Ternyata Manusia Mampu Untuk Memanfaatkan Mampu Untuk Memperalatnya Dengan Perantanan Akal Pemikiran Yang Waras Yang Allah Berikan Kepada Manusia Terpulang Apakah Manusianya Itu Jepun Ka Eropa Ka Amerika Ka Rusia Ka Melayu Ka Atau Sesiapa Saja Secara Pasti Yang Walaupun Kepada Non-Muslim Kepada Yang Tidak Beriman Kepada Tidak Menyembah Yang Tidak Patuh Yang Tidak 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 Saja Akal Pemikiran Yang Ada Pada Diri Manusia Itu Merupakan Anugerah Dan Pembelian Daripada Allah Kau Sumbah Patung Tetap Bukan Patung Yang Memberikan Akal Kau Sumbah Makhluk Tetap Bukan Makhluk Yang Memberikan Akal Mereka Sumbah Muda Itu Dengan Kuilnya Itu Dengan Tuhannya Itu Dengan Lebunya Sebutkan Senaraikan Satu Tuhan Tuhan Yang Sumbah Oleh Manusia Ternyata Tidak Satupun Yang Menciptakan Akal Kepada Mereka Sang Pencipta Akal Sang Pencipta Menusia Yaitu Allah Jalan Jalan Maka Agar Jangan Sampai Menusia Jadi Samseng Supaya Jangan Sampai Jadi Sombong Supaya Jangan Sampai Jadi Diktator Supaya Jangan Sampai Jadi Lasak Mabuk Kepayang Lupa Tidak Mengetahui Tentang Matlamat Hidup Maka Agar Bagaimana Dengan Kita Senantiasa Terhubung Agar Bagaimana Dengan Kita Senantiasa Selalu Mendapatkan Pertolongan Perlindungan Daripada Allah Khususnya Yang pada Tudengah Kita Dihadapkan Dengan Keadaan Yang Memang Betul-betul Mencabar Itu Dengan Bahayanya Itu Dengan Ancamannya Itu Dengan Ketentuan Takdir Yang Tidak Kita Ketahui Cabaran Demi Cabaran Ancaman Demi Ancaman Memang Betul-betul Mencabar Siapa Yang Mampu Untuk Mengeralat Siapa Yang Mampu Untuk Mengelahkan Akan Berlakunya Gempa Bumi Siapa Yang Mampu Menahan Denuasa Daripada Tsunami Siapa Yang Mampu Menahan Denuasa Daripada Gempa Dan Juga Daripada Duduk Berapi Siapa Yang Mampu Menahan Denuasa Daripada Banjir Semuanya Pasah Jadi Mangsa Banjir Jadi Mangsa Tsunami Jadi Mangsa Gempa Bumi Allah Nak Tunjukkan Ini Diatara Daripada Kehebatanku Agar Kau Jangan Sangsing Agar Jangan Sampai Dengan Anda Di Dunia Yang Kau Masih Hidup Di Dunia Yang Kau Balah Berpikir Di Dunia Yang Kau Punya Rakyat Di Dunia Yang Kau Punya Pengikut Di Dunia Yang Kau Punya Kekuatan Kau Lama Bagaimana Kalau Kau Mati Nanti Di Alam Kuburnu Jangan Mencabat Dan Jangan Melawan Maka Agar Hidup Kita Senantiasa Terkawal Bimbingan Petunjuk Daripada Allah Antum Kalian Itu Mu'afa Adillah Juhala Kau Itu Jahil Engkau Itu Lemah Kamu Itu Kerdil Kamu Itu Kecil Kamu Itu Semua Sifat Kekurangan Ada Pada Kita Antum Al-Bukara Inallah Kalian Yang Pakin Di Sisi Allah Al-Izzatu Lillah Al-Azamatu Lillah Kebesaran Itu Miliknya Allah Kehubungan Itu Miliknya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Sebutkan Atau Juga Coba Kita Renung Sejenak Kenapa Yang pada Kita Mengumbandangkan Azan Azan Dikembandangkan Dengan Keras Dan Nyari Mungkin Mungkin Saja Pada Kita Mengumbandangkan Azan Seperti Pada Kita Percata Syahud At-Tahiyyatul Mubarakatuh Salawat Tadjid Tidak Salam Alaika Atau Seperti Pada Kita Baca Alapan Tidak Alhamdulillah Mungkin Tapi Yang Walaupun Nyaring Tapi Tidak Sejaring Kita Pada Kita Mengumbandangkan Azan Dalam Masa Yang Sama Lakonan Pertama Yang Kita Lampakan Pada Kita Mengumbandangkan Adan Dan Itulah Takbir Allahu Albar Allahu Alkabar Takbir Yang Pertama Masya Allah Itu Bertujuan Supaya Dengan kita Kita Insar Supaya Dengan kita Kita Sedar Yang Namanya Keagungan Yang Namanya Kebesaran Yang Namanya Leluasa Yang Namanya Yang Maha Tanpa Ada Kesudahannya Hebat Tanpa Ada Batasannya Perkasa Tanpa Ada Hitungannya Itu Hanya Allah Janda Janda Kita Dipanggil Dan Disuruh Dengan Lantunan Takbir Yang Nyaring Bukan Setakat Hanya Kita Boleh Didengar Oleh Kita Kita Disini Sampai Yang Berada Di Ruah Pun Yang Sedang Berada Di Rumah Yang Sedang Berada Di Padang Yang Sedang Berada Di Padang Di Bukit Jalil Di Bukit Aman Bukit Beruntung Bukit Bukit Bintang Sekalipun Tinggalkan Kasbarnya Tinggalkan Araknya Tinggalkan Judinya Tinggalkan Wanitanya Tinggalkan Hiburannya Itu Tidak Mungkin Kita Tinggalkan Kecuali Kalau Kita Dengan Ma'iyyadullah Ini Pelajaran Yang Teristimewa Daripada Perjalanan Hijrah Baginda Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Hati Sudah Gelisah Bagaimana Tidak Risau Dengan Kematian Bagaimana Tidak Takut Dengan Serangan Musuh Dengan Kitab Dada Seperti Sedang Dada Di Bacang Keraman Musuh Yang Sedang Mengepung Hampir Tidak Kurang Daripada Sekian Puluh Orang Hidup Ataupun Juga Mati Sesiapa Saja Yang Mampu Untuk Mendapatkannya Untuk Menjegat Menahannya Hidup Atau Mati Akan Mendapatkan 100 Ekor Ontar Daripada Mereka Semuanya Bergerak Ini Dalam Ancaman Yang Mencabar Seperti Itu Kira-kira Leluasanya Siapa Seketika Berlakunya Banjir Di Aceh Atau Dengan Tsunaminya Pada Berlaku Gempa Bumi Di Seluruh Dunia Di Indonesia Dalam Beberapa Kali Besir Pernah Turki Pernah Eropa Pernah Amerika Pernah Jepun Pernah Mana Leluasa Kalian Jangan Tidur Jangan Tidur Sekejap Saja Buka Mata Celekan Mata Celekan Mata Sekejap Saja Jangan Pertolongan Daripada Allah Allah Tak Tolong Kalau Abang Tidur Pramugari Pun Tak Tolong Tak Bagi Keripat Kalau Pada Kamu Tidur Kalau Kita Ngantuk Sikit Saja Pada Masa Nak Pai Pelai Ke Kota Baru Atau Juga Kita Kekartik Kuala Terangganu Atau Dengan Kita Kita Kek 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 Alustah Atau Kepulau Pinang Dua Pramugari Akan Bersama Kita Selain Dari Pada Pilot Pilot Pasti Ya Dengan Asistina Juga Jadi Dua Pilot Kemudian Dengan Dua Pramugari Pramugari Yang Pertama Bawa Keripat Dengan Kacang Pramugari Yang Kedua Bawa Soya Bawa Soya Dengan Air Dengan Dengan Jus Mangga Kalau Tidak Salah Jadi Kat Yang Pertama Keripat Kacang Keripat Kacang Dia Bagi Kacang Keripat Keripat Dengan Tisunya Nanti Datang Pramugari Yang Kedua Katanya Soya Atau Mangga Soya Mangga Terpulanglah Kita Pilih Yang Yang Pajamata Begini Macam Bambang Tadi Dia Tak Bagi Kita Rezki Dia Lewat Dia Lewat Atau Begitu Dia Tak Tawaran Soya Kacang Tidak Atau Keripat Donat Pun Juga Tidak Lewat Kita Culek Mata Mana Keripat Ku Mana Soy Ku Jadi Katanya Orang Tidur Orang Rezki Itu Keripat Saja Tidak Menyertai Kita Pada Kita Sedang Tidur Pada Kita Ngantuk Begitulah Dengan Kita Dalam Hidupan Dalam Mengharungi Kehidupan Kita Sehari Hari Bahtera Hidup Bersama Kita Agar Kita Terbimbing Agar Kita Selamat Pada Saat Adan Berkumandang Kita Sudah Siap Untuk Kita Melaksanakan Perintah Yang Sepatutnya Dengan Kita Kita Sumbah Yang 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 Sewajarnya Dengan Kita 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 Santai Yang Sewajarnya Dengan Kita 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 Tidur Yang Sewajarnya Dengan Kita Kerja Kita Kerja Yang Sepatutnya Dengan Kita Kita Berzikir Kita Berzikir Kita Akan Boleh Seperti Itu Sesuai Seperti Yang Dikendaki Oleh Allah Hadirnya Ke Dunia Dengan Ketentuan Takdir Rezik Usia Adanya Berapa Dan Juga Dengan Hari Kita Dilahirkan Di Tempat Mana Kita Dilahirkan Dengan Peruntukan Umurnya Berapa Rezikinya Berapa Meninggalnya Dimana Dikuburkan Oleh Siapa Itu Semuanya Ketentuan Daripada Allah Kadang Kadang Jumpah Pakas Spesialis Saya Scan Percat Itu Bunyinya 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 Apa Ultra Surafi Ultra Pernah Bapak Bini Ke Klinik Bersalin Klinik Apalagi Kalau Sudah Melahirkan Jadi Kata Dia Diprediksi Sama Dia InsyaAllah Nanti Pada 21 Hari Bulan 10 Tahun 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 Lahir Bukan 21 Hari Bullan 10 Lahir Pada 21 Hari 9 Satu Bulan Lebih awal Daripad Yang Diperkirakan Supaya Kamu Jangan Terlalu Bergantung Dengan Allah Supaya Kamu Yakin Aku Yang Berkehandak Saiz Kepala Diokor Ukuran Baik Berat Timbangan Darah Semuanya Decek Jantung Oke Air Tuban Bagus Apa Bagus Tak Sengsang InsyaAllah Lahir Secara Normal Diperkirakan Pada 21 Hari Bulan Bulan Apa Tahu Tanya Dua Minggu Sebelumnya Sudah Lahir Allah Nak Tunjukkan Kelahiran Mu Yang Pertama Dilahirkan Oleh Siapa Ditangani Oleh Siapa Pada Pukul Berapa Klinik Yang Mana Hospital Yang Mana Reskinya Umurnya Ajanya Kehidupannya Itu Aku Yang Tentukan Jadi Kalau Macam Tuh Kau Kena Bergantung Dengan Kehendakku Bergantung Dengan Keinginanku Bergantung Dengan Perintahku Sebab Bagaimanapun Kau Nanti Akan Kembali Alam Yang Kita Rasakan Sekarang Ini Ada Yang Namanya Alam Barzah Ada Yang Namanya Alam Kubur Ada Yang Namanya Alam Penantian Yang Dengan Kita Berada di Dalam Perut Bumi Lebih Lama Daripada Kita Berada di Atas Permukaan Bumi Selepas Selepas Itu Ada Alam Hasyal Yang Kita Akan Dibangkit Kembali Minha Khalaf Lakum Wafi Anu Aidokum Wa Minha Nukhrijukum Taratan Ukra Bahlul Bahlul Itu Orang Macam Seperti Orang Gila Tapi Punya Pemikiran Lebih Waras Daripada Yang Waras Lebih Jenius Daripada Yang Jenius Pada Waktu Sudah Diperhatikan Oleh Seseorang Pandang Keatas Dengan Penuh Harapan Impian Dan Juga Dengan Iringan Doa Menondol Kebawah Dengan Penuh Ibrah Dan Juga Dengan Penuh Tawadu Dengan Penuh Rendah Diri Menoleh Kesebelah Kanan Ternyata Senyum Dan Ketawa Menoleh Kesebelah Kiri Menangis Sedih Dan Kecewa Itu Mahlul Masya Allah Jadi Orang pun Pelik Apa Bula Tajuknya Mal Hijrah Kan Mal Hijrah Senang Itu Imam Bagi Tajuk Mal Hijrah Mal Hijrah Dari Sudut Mana Mal Hijrah Apakah Kira-kira Hikmah Pada Nabi Kita Bergerak Yang Pada Malam Hari Nabi Kita Dikawal Oleh Sejula Tidak Kurang Daripada 50 Orang Pemuda Sekap Dengan Senjata Tombak Pedang Dan Sebagainya Apakah Kira Mal Hijrah Yang Padahal Nabi Kita Sampai Kemud Nabi Kita Disambut Dengan Talal Abadru Apakah Mal Hijrah Perpaduan Jangan Tersinggung Bukan Tersinggung Jangan Senyung Perpaduan Rupa-rupanya Masya Nampak Seperti Kita Kesiangan Seja Kalau Kita Berbicara Tentang Perpaduan Atau Juga Dengan Persatuan Lalu Kita Barisan Lalu Berikutnya Dengan Kita Harapan Berikutnya Dengan Kita Berpadu Sejak Daripada Beberapa Abad Yang Lalu Nabi Kita Perpadukan Nabi Kita Persaudarakan Antara Kau Mhajirun Dan Ansar Antara Aus Dengan Hasras Kenapa Sebab Baginda Yakin 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 Tidak Mungkin Kita Meraih Kemenangan Tidak Mungkin Dengan Kita Kita Berjaya Tidak Mungkin Dengan Kita Membentras Gemas Dan Gemengkaran Kecuali Kalau Pada Ketika Dengan Kita Bersatu Paduk Yadullahi Ma'al Jama'ah Pertolongan Allah Akan Selantiasa Selalu Bersama Kumpulan Bersama Orang Ramai Jadi Dari Sudut Mana Kira-kira Persaudaraannya Ma'al Hijrah Teruas Sekali Jadi Yang Kita Nakaksikan Tentang Bahalul Tadi Itu Yang Menurut Sebutan Mereka Zaman Dahulu Orang-orang Yang Macam Seperti Orang Gila Manusia Yang Macam Seperti Orang Gila Tapi Mempunyikan Pemikiran Yang Sangat Sangat Jenius Ke Atas Empor Dimatikan Supaya Jangan Ganggu Mata Kita Ke Atas Pada Menolih Ke Atas Dengan Penuh Harapan Kenapa Kamu Tadi Pada Menolih Ke Atas Kau Dengan Penuh Harapan Optimis Pada Masa Kau Tengok Ke Bawah Kau Nampak Kelihatan Muram Dengan Penuh Tawa Tuh Kekanang Kau Ketawa Kekiri Kau Menangis Jadi Kata Bahlul Memberikan Jawaban Pada Masa Aku Memandang Ke Atas Aku Teringat Dengan Firman Allah Yang Berbunyi Dan Daripada Lagi Rizki Dan Dan Janji Janji Yang Dijajikan Tapi Pada Saya Menolak Pada Saya Melihat Kebawah Macam itu Pada Kau Melihat Kebawah Maka Aku Teringat Dengan Firman Allah Yang Berbunyi Minha Khala Kenakum Wafi Hanu Idukum Wamin Hanuk Nuk Rijukum Taratan Ukra Isya Pukul 8 11 Ada Nisya Sama-sama Berzikir Tasbih Tahmid Takbir Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilah A Illallah Wallahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah Vala Ilaha Illah Allah Wallahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah Vala Ilaha dent Allah Wallahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Kalau mendengar adhan dikumandangkan, maka sahut nak ucapkanlah macam seperti yang ucapkan oleh si muaddil. Allahu Akbar 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 Sampai habis. Insya Allah akan lebih ramai di dalam yang menyahut berbanding dengan orang yang sedang berada di luar. Oke kalau macam itu, kenapa remang-remang adhan didengar untuk kita di dalam dengan begitu lantangnya didengar oleh orang di luar. Incik tolong bagi jawaban, kenapa di dalam sini tak kedengaran, tak lantas, tak jelas mana. Bukan tak kedengaran langsung, tapi remang-remang gak yang lantang mendengar itu ada hal di luar. Tak kedengar kita-kita di sini, tak terlalu diraihkan. Tentukan bahasa berani betul masjid ini untuk memangkil, menyuruh orang-orang yang sedang sibuk lengah lalai, yang disibukkan dengan bermacam-macam kesibukan, hiburannya, tontonannya, dandanannya dan lain sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, nampak seperti pengejut pula untuk mendengarkan lantanan adhan untuk orang-orang di dalam. Tuh, mudah-mudahan dipertimbangkan. Apa sih problemnya? Kita di Masjidil Haram, luar dalam, kedengaran lantang. Di Masjidin Nambawi macam itu, di Masjid Mekah juga macam itu. Ini saya perhatikan beberapa buah masjid di Malaysia, beberapa buah masjid. Jadi lantanan adhan itu hanya dapat dinikmati merdu, gemak, rentak suara muatir oleh orang-orang yang di luar. Yang di luar itu ada yang mendengar, tapi kebanyaknya tak kesat dan juga tidak peduli. Beda kalau seperti di waktu subuh, orang tak ada lagi. Pada 9-5 waktu, tapi kalau seperti dengan kita-kita lagi sedang menunggu. Ya, paling tidaklah dengan kita-kita di dalam juga mendapatkan hamuan. Lantunan adhan, dua kelima syahadat, takbir, haya'ala s'anat, ya haya'ala n'p'ala. Itu akan memenuhi kedua pendengaran kita, kanada dan kiri. Insya Allah akan tersumat Allahu Akbar di dalam hati Dengan perantaran telinga yang mendengar Hayya ala salah, hayya ala alfala Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Supaya menafak daripada adhan yang berkembandang Tidak hanya dapat didengar oleh orang-orang yang di luar Yang di dalam pun juga dapat mendengarnya dengan jelas Dan juga dapat menyahutnya dengan baik Pandang ke atas dengan penuh harapan Sebab aku teringat dengan firman Allah yang berbunyi Wapisamai riskokom Dan dirangkitlah letaknya rezeki kuih kamu Rezeki kamu dan juga dengan segala sesuatu yang dijadikan Tidakkah itu dengan tanamannya Tidakkah itu dengan tenaganya Tidakkah itu dengan kekuatannya Kalau tidak dengan perantaran pancaran sinan matahari Kalau tidak dengan perantaran air yang turun Kalau tidak dengan perantaran cahaya bulan Maka dengan tanamannya tidak akan tumbuh Daripada tanaman kita makan Daripada tanaman keperluan hidup Daripada tanamannya Rumput-rumputannya Pohon-pohonannya Yang sehingga makhluk yang hidup di atas perbukaan bumi ini boleh hidup Maka setelah kita hidup dengan makanannya Potensi daripada manusia Itu dengan kerja-kerjanya Itu dengan pikrahnya Itu dengan politiknya Itu dengan ekonominya Itu dengan tenaganya Itu dengan pikirannya Itu dengan bantuannya Itu dengan pencerahannya Oh itu dia rezeki yang datang dari pada langit Tengok ke bawah Dari sini tadi saya lari Yang menceritakan tentang kita berada di dalam perut bumi Lebih lama daripada kita hidup di atasnya Di atas permukaan bumi Aku Iktibar Mengambil ibrah Dan juga termenung Saat ketika menundukkan pandanganku ke bawah Sebab aku teringat dengan firman Allah yang berbunyi Minha khalaknakum Daripada tanah kita diciptakan oleh Allah Wapihanu'idukum Dan ke tanah kita akan kembali Wa minha nukhridukum Taratan ukhram Dan daripada tanah kita akan dibangkitkan kembali Merenung Pada saat ketika memandang ke bawah Ketawa dan senyum saat ketika memandang ke sebelah kanan Teringat aku dengan firman Allah yang berbunyi Fa amman utiyah kitabahu biyaminihi Sementara dengan orang-orang yang menerima dokumen Catatannya dengan tangan kanan Ashabul yamin Orang-orang yang menerima dokumennya dengan tangan kanan Tengok ke sebelah kanan Teringat mereka yang mendapatkan dokumennya Yang mendapatkan catatan dan juga dengan Pembukuannya dengan tangan kanan Sementara pada tokomen oleh ke sebelah kiri Teringat mereka-mereka yang menerima catatannya dengan tangan kiri Atau juga daripada sebelah belakang Fa amman utiyah kitabahu Bishimarihi Sementara dengan orang yang menerima dokumennya dengan tangan kiri Sementara yang berharga Kubah, masjid, bangunan, jawatan, politik, kedudukan, harta, tahta, pingat Ataupun juga dengan diwibawa dan pengaruh Semuanya tidak ada arti Semuanya tidak ada makna Raja sekalipun Sultan tidak terkecuali Presiden pun juga sama Kalau sudah menjadi tetamu barzah Menjadi tetamu kabur Baru kita nampak pada saat ketika itu Betapa besarnya nilai Subhanallah Walhamdulillah Betapa besarnya nilai Iktikaf sesat waktu di rumah Allah Betapa besarnya fa'alah kita Di majlis-majlis ilmu Di majlis-majlis sikir Baru nampak kelihatan Tak ada artinya Duit yang kita perkelahikan Duit yang kita reburkan Dunia yang membuat dengan kita jadi bermusuh-musuhan Itu ternyata sudah tidak ada nilainya Gara-gara kena jawatan Cerca mencerca Caci mencaci Kutuk mengutuk Melahnat-melahnat Sampai kita doakan kehancuran Kepada sesama muslim Pada beberapa tahun yang lalu Ternyata politik yang kita rebur-buburkan Dari itu Jangankan pada seketika sudah berada di alam kubur Pada waktu kita tidur saja kita tanah Pada waktu dalam keadaan pitang saja kita tidak mau Di waktu dalam keadaan nazah Tawarkan saja satu persatu yang menggiurkan Apakah kira-kira untuk melakukan hubungan intim Dengan seorang perubahan yang cantik dan seksi secara halal Apakah kira-kira untuk mendapatkan jawatan sebagai perdana menteri Apakah nak kawin lagi Apakah nak dapat uang banyak Tawarkan saja di waktu manusia dalam keadaan nazah Tidak ada Yang menurut Tuhan Haji nak kawinkah Tuhan Haji nak jadi perdana menteri Tidak lama banget berkempen Bagaimana minta jadi-jadi lagi nakkah Tidak ada-ada Yang paling kita harapkan pada saat ketika itu bukan jawatan Kedudukan pakat atas dan patah dan wanita Yang kita harapkan mulut kita mengucap La ilaha illallah Sebelum kita mengembuskan nafas yang terakhir Kembali Begitu pentingnya ma'iyatullah Begitu pentingnya kebersamaan Penjagaan peliharaan Pemeliharaan pelindungan daripada Allah Itulah hakikat ibadah yang kita laksanakan Kenapa ngumpul-ngumpul di masjid Kenapa pada tiap pagi kita berkumpul lagi Tiap hari Jumat Dengan perhimpunan yang lebih agung Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Anak Cucu Cicit Semuanya ibu serta Masya Allah Meriah betul Yang tak pernah ke masjid pun Ikut ke masjid Yang tidak pernah nongol pun juga nongol Yang tak pernah nampah pun juga nampah Yang tak pernah datang pun juga datang Bila Itu pada hari raya Pada hari lebaran Passion yang kesekian daripada manusia Yang sembahyangnya tiap hari ramai Yang sebanyak sekali seminggu hari Jumat saja pun juga ada Yang sembahyangnya sekali setahun Kalau tidak hari raya Tak tahu masjid langsung Hari raya saja baru ke masjid Hari raya saja baru tahu dengan yang namanya jamah Kumpulan yang keempat Tak tahu langsung Hanya taunya Disumbahyangkan dengan empat kali takbir Salat janazah Allahu Akbar Tak sembahyang Atau tak salat Tapi disolatkan dengan empat kali takbir Waria Jumlah Ternyata Tidak cukup juga Perhimpunan Hampir tidak kurang daripada 20 ribu Di belakang Penuh Tempat parking kereta Ternyata sudah jadi tempat sumbahyang Ramai yang sumbahyang sampai melempar ruang Sebab yang kudut pun juga hadir Yang berhalangan pun juga hadir Anak cucu juga hadir Cicir keluarga semuanya balik kampung Tidak cukup Dengan perimpunan yang lebih agung Dari seluruh dunia Kenapa pula kita berkumpul Agar kita mendapatkan Ma'iyyatullah Agar kita selalu bersama Allah Kalau kita bersama Allah Apa yang kita takutkan? Janji Allah Kepada para awliya Alainna awliya Allah Hila khaufun alaihi walaum ya'sanun Dalam dunia kita Dunia kubur Dunia barzah Dunia akhirat Ada yang namanya kegembiraan Ada yang namanya rasa takut Ada yang namanya rasa sedih Itu saja kita dalam tiga akmal Ternyata Bagi orang Orang-orang yang mengiman Dan sentiasa bertakwa Takwa itu yang membuat dengan kita Kita jadi tidak sedih Takwa itu yang membuat dengan kita Kita jadi tidak takut Apa yang kita takutkan? Kenapa takut? Allah Allah bersama kita Janganlah kau bersedih dan juga berdekat kita Allah bersama kita Dengan perlindungannya Pemeliharaannya Hukum hakamnya Rahmatnya Mengfirahnya yang pada waktu kita dipanggil Kita datang Yang pada waktu dengan kita Kita disuruh Seandainya Coba renung sejenak Jemputan kendori kawin Mas Lianhor Mas Lianhor Dengan Mas Lina Wadi Pada hari satu Tak pernah ada jemputan kendori kawin Dilanturkan keras macam itu Sakat karya Itu pun kita datang Renung Kira Bagaimana dengan jemputan Allah Dengan Allah Bagaimana kalau sampai tidak datang? Tak pasti Tapi nanti saya tanya Sampai saya tahu Kumpulan pertama Gedah Perah Perlis Peneng Dan yang sumpamanya Itu siapa yang menang? Kumpulan yang kedua Siapa yang menang? Sebab kita nanti Siapa yang akan mengusung Piala Malaysia Nanti pada beberapa waktu Yang akan datang di Bukit Celil Ada tak? Pengumumannya Saksikanlah Hadirilah Balik iklan dalam TV Tak Lantang mana bunyinya Azam Melalui TV Satu, dua, tiga Estro Semuanya mematakan azam Takkan seruan yang tak ada bunyi itu Pula si pak Tak pernah menjeri Tidak pernah ada seruan Berang sepak itu Dengan nyantangnya Personel Dengan repartol Saksikanlah Allahuakbar Arsenal Dengan repartol Real Madrid Lawan Spanyol Tadol Tapi ramai penontonnya Pukul tiga pagi pun Bangun Jemputan kawin Jemputan kartu tulisan Jemputan kawin Siapa yang menikah Pada hari apa Dan juga alamat rumahnya Itu dimana Orang pakat datang Coba Nah ini Kalau pada saat kita Ada ma'iyatullah Jemputan keduaan kawin Kita perkenankan Seruan Allah pun juga Tidak kita abaikan Yang pada waktunya Kita sepatutnya berzikir Kita pun juga Jakir Yang sepatutnya Dengan kita Kita insah Kita insah Yang sepatutnya Dengan kita Kita tobat Kita tobat Maka kita simpulkan Satu saja yang saya sentuh Daripada perjalan hijrah Tadi itu Amal ubudiah Yang kita laksanakan Kita terpaut Dengan hukum hakam Kita bergelut Dengan majlis-majlis ilmu Kita terpaut Atau bergelut Dengan majlis-majlis zikir Salam Dan salam Itu dengan sedekahnya Itu dengan impaknya Tadi Pengumuman tadi itu Dirangat Nanti tolong Semua duit yang masuk Dalam SNTP Dalam kotak itu Diberikan kepada masjid Saya tak meminta Nak bagi Kami tidak menolak Tapi saya minta Saya tak minta Dari itu Saya pun tegamam Betul Malulah Datang kemari Jarang-jarang Terus nak kutipuin derma Alhamdulillah Tanpa Masjid Al-Husnah Tanpa ijikinya Bangunan kami di Bogor Baru kami ngadakan daura Belanja Hampir dalam 70-an ribu RM Itu dengan kita Dengan senyap-senyap saja Transportasi kita tanggung Makan kita tanggung Bangunan kita pun juga naik Tak diwar-warkan macam Itu nak bantu Bantu suka Tidak matalah Tapi Syed Nuruddin Datang minta bantuan Oh pada muka Innalillahi wa inna ilai Wajibun Tolong nanti Jangan lagi InsyaAllah Allah Mengkuasa atas segala Tak payah Jadi dana seperti itu Bangun-bangun Tak bangun pun Tak masalah sangat Allah tidak Wajibkan kepada saya Untuk membangun Untuk wajiban kita bersama Cukup Kembali Ma'iyyatullah Pertolongan Allah Itu yang kita harap-harapkan Maka para pendengar semuanya Yang live di luar Yang ada di dalam Yang ada di mana saja Jangan sampai putus hubungan kita dengan Allah Bukan untuk Allah Menyusahkan kita Bukan untuk Allah Membebankan kita kepada sesuatu Berarti agar kamu selamat Nanti Padahal itu menjadi Tertamunya aku Tuh berdekat Dulu ada salah serang Presiden di Timur Tengah Punya berdekat Dari pada Belum pasir 80 orang Semuanya siap mati Dengan sedata lengkapnya Presiden yang mati Berdekatnya pun juga mati Ada juga presiden di Indonesia Tidak perlu sesung utamanya Itu dengan Tentera sukarelawan Yang siap mati Demi untuk presiden Pun juga presiden yang mati Dan juga ada pengalpengawannya Juga banyak dan ramai Yang mati Masa masuk ke dalam kubur Budekat yang mana Yang menemani kita Ayo Ada kira-kira dengan Ketua polis negara Yang walaupun polis Yang tak ada pangkat Baru dilantik jadi polis Sejak setengah jam yang lalu Itu pun tidak bersedia Untuk bersama nikah kita Di dalam kubur Isyak tercih tayang Sepanjang waktu Tak pernah sebut namas Jadi pada kawin Sebelum kawin pun Sudah ayang-ayang 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 Yang-yang-yang-yang-yang Sepanjang hidup Yang-yang-yang-yang Yang pun tidak bersedia Untuk hidup dengan kita Di dalam kubur Macam tujukan sebaliknya Haa Abang sayang Sayang Itu di dunia Kalau pada tujukan di dalam kubur Maka satu persatu Apalagi kita sampai ke alam Bersa Sampai ke alam akhirat Nanti Sesiapapun Orang-orang yang berteman baik pun Pada hari itu Boleh bermusuh-musuhan Masing-masing Hanya fikir diri-pribadinya Agar macam mana aku selamat Agar macam mana dengan aku Berdapatkan rahmat dan rilat Daripada Allah Kalau sampai kepada Tak dengan kita Kita kena menuntut hak kita Daripada ma' dan ayah Akan kita tuntut Kalau sampai Untuk mendapatkan keselamatan Dengan kita Kita menguras Merampas Dengan bahasa khasanya Mengambil Gebaikan daripada Dan cucu Akan kita ambil Kita sudah tidak pikir Sesiapa pada saat ketika itu Renung Maka sebelum Dengan kita Kita menjadi tetamu Allah Di alam bahasa Kita masih di dunia Terpulang kepada kita Nak berdikir Itu kepada kita Nak hadir Itu kepada kita Nak patuh Itu kepada kita Nak tobat Itu kepada kita Tapi cabaran hidup Memang betul-betul mencabar Daktutannya Karukinya Hiburannya Sukanya Pelernya Laptopnya Khususnya Dengan impon Semuanya cabaran yang mencabar kita Dan juga yang mampu Untuk menengahkan Dan juga untuk melalaikan manusia Tapi pada saat kita Dengan Ma'iyyabullah Allahu ma'i Allahu muttari'un alaya Allahu nadiri Allah yang melihatku Allah yang bersama aku Allah maha mengetahui Atas segala-galanya Dengan Ma'iyyabullah Hidup kita akan selamat Dunia Dan akhirat Jadi Insya Allah Itu diantara Jadi pada hikmat Kenapa dengan kita Kita disuruh Untuk patuh dan ta'an Kenapa dengan kita Disuruh untuk Banyak-banyak berpikir Supaya kau Senantiasa terhubung Dengan aku Kau merasa aman Kalau pada itu Dengan kita Kita bersama Polis negara Kau merasa aman Kalau pada itu Dengan kita Kita dikawal Oleh beberapa orang pasukan Kau merasa aman Kalau pada itu Dengan kamu punya teman Dengan seorang general Nah bagaimana Kalau yang menjadi Pelindung kamu Itu adalah Allah Perkataan daripada Umat Nabiullah Musa Seketika digepuk oleh Piraun Inna namu dragun Kita akan terkejar Kita sudah berada Di wacang keraman Piraun Dengan balatan teranya Jadi kata Nabiullah Musa Kanlah Tidak Gimana Laut dihadapan Musuh di belakang Mecumbana Tidak akan terkejar Mecumbana Mereka tidak akan Tertangkap Mati Nabiullah Musa dengan penuh Kehidupan Mengatakan Tidak Aku dengan Allah Yang akan memberikan Petunjuk Bimbingan Keselamatan Kepada kita Akhirnya Secara seketika Karena sudah Pasrah Kita sudah Ditolong oleh Allah Dengan Nusratullah Sedikit Boleh jadi Menang Kehidupan Dalam berapa Banyak Kumpulan Yang sedikit Itu ternyata Boleh Coba kita Bahasa kita Sejajalah Jangan tersinggung Jangan tersinggung Bip 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 Banyak Masih banyak Barisan Amanah Ramai Masih Banyak Mas Allah Subhanahu Handphone Bawa Tapi Sebelah Kiri Tasbih Bawa Sebelah Kanan Kalau ada Oppo Kalau ada Nokia Kalau ada Samsung Beli juga Tiga Tasbih Tasbih Cina Tasbih Yang semacam Ini Dan juga Dengan Tasbih Yang Digital Tiga Juga Kalau tidak Nanti Kita Lebih Banyak Lengat Dan Lelainya Daripada Kita Ingat Dan Sedar Untuk Kesudahan Hidup Dia akan Menyudahi Kita Menjauhkan Kita Dari Pada Segala Kalanya Oke Facebook Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Jima' pun Bata Bismillah Minum Bata Bismillah Masya'Allah Terbarakallah Apa Maksudnya Dalam jima' pun Kita disuruh Ingat Allah Terhubung kita Dengan Allah Jalan Ada lagi Buat projek Masya'Allah Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Boleh tak Benda Yang Tidak Batuk Syarikat Diberikan Kepada Badan Kerajaan Untuk Membeli Peralatan Pembelikan Jeladah Dan Kemana Sepatutnya Wang Dibatuh Jadi Secara Amnya Sumber-sumber Yang Tidak Pasti Kehalalannya Yang Kita Sebut Dengan Dana Yang Berstatus Subhat Entres Yang Berstatus Haram Ribah Atau Juga Dengan Bahasa Faidah Daripada Manapun Sumbarnya Daripada Sumber-sumber Yang Tidak Pasti Daripada Penghasilan Yang Diharamkan Itu Tidak Sepatutnya Kita Gunakan Untuk Seumpama Pembangunan Masjid Untuk Seumpama Makan Dan Minum Sebab Kenapa Sebab Kalau Boleh Kita Tansilkan Tegama Atau Kita Bagi Minum Racun Kepada Seseorang Atau Kira-kira Tegama Atau Kahak Ingos Atau Necis Tai Diblend Terus Kita Tegama Torang Gila Jangankan Dengan Juj Kejing Kalau Seandainya Menetes Peluk Keringat Kepada Mertabak Yang Sudah Diadun Tadi Terus Dengan Si Buah Mertabak Langsung Ditempiaskan Disitu Kita Talu Makan Oke Bagus Itu Perumpama Sedara Kalau Dengan Sumpama Sesuran Temakan Terminum Kahak Ludah Hingos Yang Walaupun Hukumnya Haram Atau Yang Walaupun Itu Jijik Tapi Tidak Membawa Kepada Adab Dan Juga Kepada Merukah Allah Jalan Jalan Tapi Kalau Padatul Dengan Sesuran Temakan Yang Haram Itu Akan Menghabiskan Organ Organnya Kalau Tidak Di Dunia Pun Nanti Di Akhirat Nabi Kita Bersabda Kululah Min Nabata Min Soh Banda Ru'a Labi Tiap Darah Daging Yang Berasalkan Daripada Haram Maka Api Neraka Yang Akan Membakarnya Jadi Bagaimana Digunakan Untuk Kebajikan Masjid Apakah Kira Kira Untuk Dana Atau Juga Untuk Sungguh Hati Penceramah Hati Imam Bilad Yang Soham Apakah Kira Kira Untuk Kita Berikan Kain Kapan Siapa Yang Mau Pakai Kain Kapan Daripada Duit Sobat Runul Kalau Kita Tanah Mesti Saudara Ketih Matipu Juga Tak Mau Tak Dia Mau Duit Haram Duit Satu Dirham Haram Saja Dari Sejumlah Sekian Dirham Harga Baju Pakan Yang Kita Beli Dalam 40 Soboh 40 Hari Subah Yang Sesuatu Tidak Diterima Oleh Allah Takkan Kita Tampil Kepada Allah Dengan Pakai Kain Haram Atau Dengan Kain Kapan Yang Subuhan Kata Semati Tegamah Betul Kalian Kalian Tuh Tak Ada Perasaan Kalau Sampai Mengkain Kapankan Subuhat Atau Juga Daripada Hasil Haram Jadi Kalau Memang Digunakan Juga Untuk Buat Tanda Selat Apalah Jumbat Tentu Tak Kisah Sangat Tuh Dengan Tol Jadi Supaya Tol Dibayarkan Jadi Dengan Kita Kita Tidak Bayar Tol Kita Sekarang Tol Naik Lagi Bukan Dihapus Naik Turun Hujan Hujan Turun Hujan Turun Hujan Turun Hujan Turun Dalam Harapan Kalau Tidak Harapan Nanti Harapan Akan Menang Harapan Akan Bahagia Harapan Akan Berjaya Harapan Akan Turun Harapan Akan Berhasil Harapan Akan Dapat Untuk Kalau Tidak Harapan Langsung Terakhir Betul Kehidupan Kita Harapan Kita Dapat Istri Cantik Harapan Kita Dapat Wanita Sualiha Harapan Kita Dapat Cahaya Mata Yang Bakti Dan Tuhan Kepada Allah Juga Kepada Kita Itu Kan Harapan Tapi Tidak Semah Harapan Dapat Harapan Jangan Terlalu Tegang Politik Politik Tapi Jangan Juga Sampai Dengan Kita Tak Lalu Makan Tak Boleh Tidurnya Tapi Bagaimanapun Diantara Daripada Nabi Kita Laksanakan Bahkan Merupakan Yang Pertama Bukan Bangun Negara Islam Bukan Tegakkan Hukum Kudut Bukan Laksanakan Halal Dan Haram Bukan Kewajiban Puasa Bukan Kewajiban Sakat Yang Pertama Nanti Kita Laksanakan Persaudaraan Antara Kaum Aus Dengan Azran Mungkin Itu Yang Dimaksud Oleh Masjid Suruh Saya Maafi Jura Terlitu Supaya Senaga Dengan Cerama Paduan 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 Umban Kan Dulu Itulah Entah Perasaan Kalian Dulu Pada Daktu Jadi Imam Perasaan Baca Dua Daktu Sebuah Allahumma Yamuzilal Ahzimuzilal Kitab Wamujurnia Sahab Hazimal Ahzab Ihzimhum Zalzil Abdamahum Salid Alayhim Galban Minkil Alayhim Saadanya Allah Kabulkan Dua Kita Macam Tuh Dengan Siapa Kita Akan Berpakatan Dengan Siapa Nanti Dengan Kita Akan Berpadu Tuh Doa Kita Bada Masa Itu Antarkan Serigala Daripada Serigalamu Ya Allah Goncangkan Kaki-kaki Mereka Kalahkan Dan Hancurkan Mereka Alhamdulillah Tak Kabul Kalah Kabulkan Permintaan Kita Pada Set Ketika Itu Ya Allah Berkelimpangan Besipa Mayat Mayat Orang Islam Dimakan Oleh Serigala Serigala Allah Jalan Kita Kita Doakan Tadi Ternyata Jadi Teman Baik Dengan Kita Alhamdulillah Dulu Tak ada Orang Nasub Yang Di Masjid Sini Kena Kapit Merah Hijau Mesti Cari Yang Kubah Hijau Sekarang Hijau Masjid Merah Berkawan Hijau Dengan Merah Merah Tak Paham Sampingan Silahkan Adakah Boleh Dipelanam Uri Tanpa Menuci Darah Dan Bagaimana Ada Salihan Jogera Islam Dipelanam Uri Tidak Ada Panduan Secara Khusus Tidak Ada Bahkan Dibasuh Dulu Dicuci Dulu Dibersihkan Dulu Tidak Ada Kalau Salihnya Daripada Rahim Terlalu Terkeluar Daripada Rahim Perempuan Yang Bersalin Yang Melahirkan Uri Tadi Kita Masukkan Dalam Katukan Plastik Yang Penting Dapat Dikatukan Dalam Katukan Plastik Apakah Kami Harus Dikapan Tidak Tujuannya Jangan Sampai Jadi Sasaran Oleh Binatang Yang Mungkin Mengoreng Kita Tanam Kita Simpan Yang Dengan Kedalamannya Kira-kira Tidak Terganggu Atau Tidak Mungkin Dapat Dikeluarkan Oleh Binatang Itu Saja Sementara Tata Cara Dibacakan Talkin Baca Bismillah Min Halak Nah Oh Tidak Ada Itu Pada Kita Nguburkan Orang Manji Ini Uri Atau Kita Seperti Pelisanta Pelasanta Pelasanta Ada Misalnya Harus Ngadap Qiblat Dalam Kadang Beruduh Kalau Tak Uduh Kita Kemudian Dengan Kita Hadap Ke arah Qiblat Kemudian Kita Kuburkan Kemudian Kita Baca Talkin Bacakan Min Halak Nakum Wamin Han Nuh Idukum Wamin Han Nuh Rijukum Tarzan Ugra Bismillah Wa Alhamdulillah Tak Ada Itu Tak Ada Bacaan Bacaan Seperti itu Simpan Saja Sebab Bagaimanapun Supaya Tidak Akan Disalah Gunakan Oleh Sesiapa Saja Oke Bang Silahkan Masa 25 Min Panjang Terikas Kan Jangan Panjang Nanti Kita Itu Sudah Dilegalkan Sekarang Nih Nggak Boleh Cuma Nacat Bertobat Orang Bertobat Sementara Damas Yang Sama Kita Bagi Laluan Astagfirullah Al-Azim Ya Bagaimana Caranya Jadi Tahu Tidak Kenapa Perkara Yang Semacam Itu Sampai Jadi Menulang Dan Sekarang Ada Dengan Pihak-pihak Tentu Yang Berani Mengistiharkan Kalau Dulu-dulu Itu Kita Dengar Jadi pada Berita Dan Nampak Kelihatan Agak Pelik Pada Saat Kita Mendengar Ada Dengan Seorang Nak Kawin Dengan Kuda Ada Yang Nak Kawin Dengan Laptop Bahkan Ada Yang Kawin Dengan Tembok Berlin Ada Yang Nak Kawin Dengan Kereta Belik Memang Dahulu Terpajat Itu Imam Kalau Di Indonesia Disebut Dengan KUA Sebutannya Seperti Itu KUA Pada Tuh Dengan Seorang Laki-laki Datang Dengan Kuda Betinanya Katanya Dia Mau Kawin Dengan Kudanya Sekarang Bukan Satu perkara Yang Asing Laki-laki Sama Laki-laki Perumpan Sama Perumpan Dengan Kumpulan LGBT Laki-laki Gagak Tapi Kera Teluk Buang Teluk LGBT Yang Dilaknak Oleh Allah Bagaimana Dengan Sesuka Dengan Sesama Jenis Pada Saat Dengan Kita Laksanakan Undang Undang Allah Dalam Masalah Sesuka Sesama Jenis Nabi Kita Bersabda Mal Un Man Atam Ra Tahu Bidu Buriha Terkutuk Saran Laki-laki Yang Menggaul Isi Daripada Bunggung Daripada Belakangnya Nabi Kita Bersabda Man Amila Amala Komilud Faktulul Pa'ila Wal Mapul Barang Siapa Kalian Temukan Melakukan Amalan Komilud Maka Bono Yang Melakukan Dan Yang Melakukan Kalau Seandainya Daripada Pihak Manapun Katakanlah Daripada Pihak Kerajaan Mana Saja Membuat Satu undang-undang Yang Terbabit Dengan Homosex Yang Terbabit Dengan Lewat Itu Akan Dijatukan Hukuman Mati Atau Penjara Sebuah Hidup Takkan Ada Orang Yang Punya Kecenderungan Seperti Seperti Yang Insya Allah Dari Hari Hari Akan Teratasi Kesukaan Dan Ketumarannya Untuk Sistema Jenis Tapi Tidak Ada Aturannya Atau Tidak Ada Undang-undang Bahkan Apalagi Pada Seketika Diberikan Laluan Oleh Undang-undang Terjuga Dengan Aturan Maka Dengan Perkarakter Itu Yang Tidak Teringin Pun Akhirnya Jadi Teringin Dikatakan Orang Yang Pernah Dihomo Budak-budak Kecil Yang Pernah Dihomosek Oleh Yang Dewasa Itu Nanti Pada Tuh Dewasanya Akan Jadi Homo Sik Juga Akan Tebabit Dengan Amalan Kaulun Dengan Amalan Yang Sama Tak Bagaimana Bagaimana Kita Juga Tidak Tahu Tak Bagaimana Sika Sampai Punya Peranget Yang Seperti Itu Mungkin Dia Seperti Memrotak Yang Pada Masa Kanak Jadi Perlakukan Digauli Daripada Ponggong Pada Masa Dewasanya Dia Akan Codron Dan Juga Punya Keinginan Yang Sama Untuk Menggauli Rekan Atau Dengan Temannya Juga Daripada Ponggong Waiyad Jadi Jangan Terperancat Kalau Dengan Ketentuan Daripada Hukum Hakam Agama Kita Menjatuhkan Hukuman Rancam Kepada Yang Bersina Dan Juga Hukuman Bono Kepada Orang Yang Bilangan Yang Penggal Kepalanya Akan Dirajam Dengan Batu Tapi Untuk Membersihkan Lingkungan Masyarakat Negara Dan Bangsa Daripada Perkara-perkara Terkutuk Kita Diciptakan Sebagai Khalifah Allah Di atas Burukan Bumi Untuk Kita Membangun Untuk Kita Makmurkan Siapa Yang Urus Tentang Teknologinya Manusia Noklir Manusia Udaranya Manusia Tamadun Manusia Peradabannya Manusia Kalau Laki-laki Kawin Dengan Laki-laki Siapa Yang Beranak Perempuan Sama Perempuan Siapa Yang Menyidam Takkan Laki-laki Boleh Amil Kalau Kita Amil Terus Kita Anakan Kita Punya Hadapan Hadapan Kita Tidak Laluat Kalau Dia Keluar Disitu Mampu Pikirlah Jadi Maknanya Laki-laki Sesama Laki-laki Perempuan Sesama Perempuan Itu Berarti Akan Memustahkan Kalipala Atas Perempuan Bumi Dalam Hitungan 50 Tahun 100 Tahun Kedepan Sudah Tidak Ada Laki-laki Menusah Hidup Atas Perempuan Bumi Kenapa Sebab Laki-laki Tidak Beranak Dan Perempuan Juga Tidak Beranak Sesama Perempuan Bila Perempuan Itu Akan Beranak Kalau Ikut Aturan Laki-laki Dengan Perempuan Dan Allah Ciptakan Daripada Jiwa Raka Yang Satu Daripada Nabi Allah Adab A.S. Zaujah Isti Bila Itu Dengan Sayyidatun Nah Wah Sebarkan Daripada Keduanya Tadi Nabi Allah Adab Dengan Isti Bila Sayyidatun Nah Wah Rijalan Kasiran Anak Cucu Cicir Sampai Kepada Detik Kita Sekarang Tidak Habis Coba Kalau Masyarakat Beramat Dengan Kumpulan LGBT Tadi Tidak Yang Itu Tak Boleh Hamil Kalau Bergiliran Pun Tak Boleh Awak Jalah Yang Hamil Kamu Jalah Okey Kita Bergiliran Tidak Boleh Juga Bagaimana Bergiliran Laki-laki Tidak Punya Rahim Bagaimana Perempuan Boleh Hamil Sedangkan Yang Menghamilkan Perempuan Itu Adalah Laki-laki Yang Lain Jenis Daripadanya Bagaimana Nasihat Nasihat Kita Kepada Sahabat Kita Tadi Itu Yang Pertama Muraqabatullah Ma'iyyatullah Banyak-banyak Mengingat Allah Banyak-banyak Berdikir Itu Yang Mampu Untuk Mempenter Kita Daripada Kemahsiatan Kita Tutup Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammad Ala Simban Wa'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Wa Sahbi Wa Salam Wa Alhamdulillahi Rabbim Alamin Wa Aqim Assalamuala Bagaimana Bagaimana